Pemirsa intensitas hujan tinggi menyebabkan air dan lumpur masuk ke dalam sekolah di Kabupaten Tulung Agung. Sejumlah ruang kelas di sekolah tersebut tertutup lumpur tebang. Akibatnya aktivitas belajar mengajar di sekolah ini pun terganggu. Siswa bersama guru bergotong royong untuk membersihkan ruang kelas dari material lumpur yang terbawa arus. Inilah video amatir masuknya air di ruangan kelas SMAN 1 Kalidawir Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur. Kejadian tersebut terjadi kemarin siang saat jam pelajaran berlangsung. Intensitas hujan tinggi yang terjadi menyebabkan air dari pegunungan langsung masuk ke ruang kelas. Sekolah ini berada tepat di tepi bukit sehingga air bisa langsung masuk. Pihak sekolah sendiri sebenarnya sudah menyiapkan parit untuk mengalirkan air hujan. Namun parit tersebut tidak mampu menampung debit air sehingga meluap dan masuk ke ruang kelas. Air ini juga diikuti material lain seperti lumpur. Akibatnya sebanyak lima ruang kelas dipenuhi lumpur tebal saat banjir mulai surut. Guru dan siswa di sekolah ini bergotong royong membersihkan lumpur yang masuk ke ruang kelas. Aktivitas belajar mengajar di sekolah dihentikan sementara waktu. Pihak sekolah juga akan membangun taluk di belakang untuk menghindari kejadian serupa terulang kembali. Mereka juga berharap hujan tidak terjadi dalam beberapa waktu ke depan. Awal mulanya turun hujan beras. Kok ada sungai kecil di belakang itu kan ke atas airnya jadi gak menampung air terus masuk ke kelas. Itu masih pelajaran? Iya masih pelajaran. Pulang berarti ya? Iya. Terus untuk saat ini gimana? Untuk saat ini banjirnya sudah surut jadi kita membersihkan kelas. Kalau gak ada pelajaran dulu kan? Iya gak ada KBM. KBM dihentikan. Banjir ini disuruhkan karena curah hujannya sangat tinggi. Kemarin terjadi antara jam 2 sampai jam 3 itu air dari kampung, perkampungan atas. Itu memang ada jalan air karena gak nampung. Artinya lewatnya halaman sekolah, masuk jalan masuknya parkir, masuk ke ruangan, jadi air itu lewat. Benar air lewat, gak ada salurannya. Ada 5 kelas yang terdampak, jadi ya kemasukan itu 5 kelas. Sebenarnya jumlahnya kita ada 20 kelas, tapi yang masuk ini hanya 5, yang dilewati aja. Tapi juga gak lama setelah hujan peda, akhirnya juga hilang. Cuma ada longsor, itu batas dengan rumah penduduk itu mungkin sebetar 50 meter. Bapak berarti untuk saat ini yang 5 kelas terdampak belum bisa digunakan? Belum bisa, mungkin hari ini kita harus kerjabati, 5 agenda kita kerjabati. Lokasi sekolah ini berada tepat di bawah bukit sehingga rawan terjadi longsor dan banjir saat hujan deras terjadi. Dari Tulangan Gunjawa Timur, Tim Liputan Madu TV mewartakan.